Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Jumpa lagi dengan saya di tutorial Upsit Dan kali ini saya ingin berbagi tips Cara membuat autofill data pada sebuah form Dimana ketika kita mengisi form tersebut Maka akan muncul data secara otomatis Tentunya data itu sudah kita persiapkan sebelumnya Silahkan ikuti video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak tertinggal bagian penting yang akan saya sampaikan Dan seperti biasa Tentu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu Seperti contoh yang ada disini Disini ada data source Sebagai sheet 1 Disini merupakan data source Atau sumber data yang akan kita gunakan nantinya Disini ada ID Kemudian ada NM Singkatan dari nama Kemudian JK jenis kelamin Tel Disini berarti tempat lahir ya Kemudian tanggal lahir Kemudian grade Atau kelas Kemudian di bagian image Ini berisi gambar dari Nama yang ada di kolom 2 ini NM Jadi untuk penempatan image Bisa di Belakang ini ya Atau bisa ditempatkan di depan Flexible ya Untuk penempatan Kemudian Untuk table kedua Atau sheet 2 Ini adalah bentuk form Dimana nanti Yang akan kita gunakan Di app sheet Disini data yang akan kita gunakan Yang akan kita ambil Berasal dari Data source ya Berasal dari data ini Oke setelah data ini kita siapkan Kita ke bagian app sheetnya Disini sudah masuk ya Ada data source dan juga form Jadi hanya ada 2 yang akan kita pakai Misalnya data ini belum muncul Bagi teman-teman yang baru memulai app sheet Silahkan tinggal klik di bagian new table ya Kemudian pilih sheet on google drive Dan pilih di Mana sheet itu disimpan ya Kalau disini Saya simpan di bagian Archive tutorial Namanya adalah Auto fill Jadi saya pilih select Auto fill Nah kebetulan Dua-duanya sudah saya masukkan Sudah saya tarik di bagian ini Sudah masuk Kemudian Kita ke bagian UX Setelah data ini masuk Kita ke UX Kita setting dulu ya Tampilannya Disini sudah ada data source Kemudian form Sudah ada data source Dan ini formnya Oke setelah ini selesai kita setting Kemudian kita kembali lagi ke data Dan kita cek terlebih dahulu Di bagian data source Kita pastikan Datanya sudah betul ya Untuk settingannya sudah betul Kita pilih view columns Di bagian ID Disini saya gunakan Sebagai key nya Kemudian labelnya juga sama Di bagian ID Kemudian label yang kedua Ada di bagian image Jadi untuk menampilkan gambar Seperti yang ada di Sebelah kanan ini Ada gambar Maka kita perlu menampilkan Label di bagian image Oke setelah ini Sudah kita siapkan Kita ke bagian form Oke Kita setting terlebih dahulu Di bagian ID Siswa Kita pilih ref Disini type nya Kita pilih ref Seperti ini Kemudian Source table nya Kita pilih bagian data source Dan is a part of nya Kita centang ya Dan untuk Unique ID Kita isi initial value nya Seperti ini ya Unique ID Dalam kurung dan tutup kurung Dan tanggal Kita isi now Seperti ini Oke kita simpan Lebih dahulu Oke ini di bagian data source Sebagai sumber datanya Kita bisa menampilkannya Di bagian aplikasi Ataupun kita bisa Menyembunyikannya ya Atau kita tidak perlu tampilkan Kemudian di bagian form Seperti ini Nanti form nya Nah jadi nanti Ketika sudah kita Setting ref Akan muncul ID Siswa Beserta dengan gambarnya Oke Nah disini masih kosong Sedangkan Tadi kita ingin Data ini terisi secara Otomatis Caranya Teman teman Bisa melakukan hal Seperti ini Misalnya di bagian formula Ini cara pertama Kita tinggal pilih ID Siswa Kemudian Nama Oke kita klik Nah maka akan muncul ya Namanya secara otomatis Nah tapi sayangnya Dengan cara seperti ini Kita tidak bisa mengedit Nama yang sudah muncul Nah kita ingin Ketika kita menampilkan ID Siswa Maka akan muncul data Dan kita ingin mengeditnya Nah kita perlu Menggunakan cara kedua Oke Kita hapus terlebih dahulu Kita gunakan cara kedua Simpan dulu ya Oke untuk cara kedua ini Kita perlu Men setting di bagian Nama ya Di bawahnya ref Kita klik terlebih dahulu Kemudian di bagian Auto compute Nah di bagian initial value Kita masukkan formula Kita masukkan Any Select Kemudian Kita beri lagi Dalam kurung Kemudian masukkan ini ya Data source Karena yang akan gunakan Yang akan kita gunakan Datanya berada di Data source Maka kita tuliskan Data source ini Data source Nah disini sudah ada Sarannya ya Kita tinggal klik saja Data source Kemudian Kita pilih bagian NM ini Nama Oke seperti ini Kemudian kita pilih Kemudian kita beri tanda Koma Kemudian kita Tambahkan This row Oke seperti ini Kemudian Titik Kemudian masukkan ID siswa Yang ada disini Karena tadi Kita berada di bagian Kolom ID siswa Kemudian Sama dengan ID Yang ada di bagian Data source Oke ya Tembusnya betul Dan kita cek terlebih dahulu Any select Pada data source Kemudian NM Nama yang ada disini Karena tadi ID sudah kita Jadikan sebagai key Maka Kita pilih yang NM ini ya Kemudian This row Kemudian ID siswa Sama dengan ID ya ID siswa ini Sama dengan ID Oke kita coba Pilih save Kita coba terlebih dahulu Kita coba masukkan Nah maka namanya muncul ya Dan disini bisa kita edit Oke ya Nama Kita cancel dulu Namanya muncul Otomatis Nah kenapa harus Kenapa kita memilih edit Nah mungkin nama yang ada disini Atau Nama yang muncul Merupakan nama yang salah ya Jadi nanti kita bisa mengeditnya langsung Di bagian kolom ini Kemudian di bagian jenis kelamin Kita lakukan hal yang sama Kita berikan rumus yang sama Di bagian nama tadi Ya tinggal copy saja ya Kita masukkan di bagian sini Bagian NM ini kita hapus Kita pilih JK Karena kita masuk pada kolom jenis kelamin Oke kita coba lagi Muncul ya Steven Laki-laki Kita cek terlebih dahulu Di data source nya Steven Laki-laki Oke sudah betul Kemudian kita copy juga Di kolom yang lain ya Disini kolom tempat lahir Berarti Kita pakai Data source tel Disini juga Kita pilih semuanya Oke dan yang terakhir adalah Tanda tangan ya Tidak perlu kita masukkan Misal kita pilih ID nomor 2 ini A02 Maka akan otomatis muncul Data-data Dari Siswa tersebut ya Atau Nama tersebut Maka akan muncul Untuk tanggal lahir Nah kita perlu setting dulu ya Di bagian tanggal lahir ini Kita setting dulu Disini kita pilih Date Kita simak terlebih dahulu Kemudian di bagian data source Sama Tanggal lahir Oke date nya sudah ada Sudah muncul Sekarang kita coba cek Oke ya sudah muncul Tanggal lahirnya Seperti ini Di tanggal 1 Bulan 3 Di tanggal 1 Coba cek Sama Nah sekarang coba kita Save terlebih dahulu Oke ya Datanya sudah muncul Oke sekarang kita Lakukan verifikasi Oke kita kembali ke bagian form Misalnya kita masukkan Formula ini Formula di bagian initial value Misal kita masukkan ke dalam Formula Nah kita akan lihat hasilnya Apakah sama atau tidak ya Silahkan kita masukkan ke dalam formula Kita lihat hasilnya Kita coba Oke namanya akan muncul Tapi Kita tidak bisa mengeditnya Kita tidak bisa mengedit data ini Alias ini sudah Paten ya Tidak bisa di Otak-atil lagi Ini Perbedaannya di Pengisian initial value Dan juga di bagian formula Kita kembalikan lagi Tujuannya agar Ketika kita memilih data ini Dan kemudian ada data yang salah Misal Tadi namanya adalah Steven Ternyata Double N Nah maka kita bisa mengeditnya Tujuannya untuk Memverifikasi data Yang ada disini juga ya Oke misalnya kita tanda tangan Oke ya Jadi seperti ini Ada tanda tangannya Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah validasi Jadi ketika Nama ini sudah betul Atau data ini sudah betul Maka tidak bisa Diedit ya Disini masih ada tulisan edit Jadi kita akan coba hilangkan Ketika data ini sudah sesuai Sudah benar Maka tidak akan bisa Diedit lagi Oke caranya Kita ke behavior Di bagian form ini Di bagian edit Kita pilih Formulanya Di behavior Oke kemudian kita Masukkan Kita masukkan Formula Is blank Kemudian masukkan Signature ya Tanda tangannya Oke Artinya apa Ketika Nanti sudah ditanda tangani Artinya sudah di Verifikasi Data ini sudah Tidak bisa Diedit lagi Nah maka Menu edit ini Sudah tidak ada Atau Action edit ini Sudah tidak muncul lagi Berbeda dengan yang di atas Di atas belum ada tanda tangannya Maka masih muncul Action edit Atau tombol edit Sekarang kita coba Beri tanda tangan Nah maka Tombol editnya Sudah hilang ya Sudah tidak bisa Diedit lagi Untuk mengetahui Apakah Data itu Sudah betul Atau mungkin Ada Perbaikan Kita perlu Menambahkan Satu Kolom lagi ya Kita buat Sorry Kita buat Virtual column Di bagian Form ini Kita pilih Bagian column name Kita buat saja Namanya Keterangan Dan kita masukkan Formulanya Slug blank Kita share Sampai dulu Sekarang kita lihat Tampilan apa yang muncul Nah di bagian keterangan ini Ada tulisan Y Artinya yes Berarti data ini Sudah terverifikasi Dan Betul Artinya sudah Valid Kita ubah saja Keterangan di bagian ini No value nya Kita buat Keterangan Misal Not No value Misal seperti ini Kemudian di bagian Yes value Dan verify Artinya ketika sudah Tanda tangan ini Akan muncul Keterangan verify Kita coba lagi Satu Misalnya ID siswa Nama wahyu Misal tidak kita Tanda tangani Artinya tidak akan Terverifikasi Alias muncul Keterangan not verified Kita coba save Jadi data ini Tidak terverifikasi Karena tidak ada Bukti tanda tangan Yang ada di Nama wahyu Sekarang kita coba Tanda tangani Ini maka akan Otomatis muncul Verified Oke Selesai Oke Sekarang kita coba cek Di bagian web nya Kita coba Kita coba Masukkan data baru Misalnya ID nomor 06 Oke Seperti ini Ini akan muncul Verified Otomatis Akan muncul Ketika kita Tidak memberikan Tanda tangan Kita biarkan saja Artinya Data ini Nanti Belum Di verifikasi Misalnya kita Simpan saja Maka akan muncul Keterangan Not verified Oke Dan Misalnya kita Menemukan data kita Salah Misalnya ada data Disini yang salah Kita bisa Merubahnya Secara langsung Tanpa Mengubah Sumber data Atau data source nya Tadi Misalnya Faisal Bahagia Misalnya seperti ini Oke Kita simpan saja Kita tanda tangan Ini dulu ya Maka Datanya akan Berubah Seperti ini ya Dan tidak akan Mempengaruhi Data source Atau sumber datanya Kita tetap akan Seperti ini ya Faisal Oke teman-teman Mungkin Itu yang bisa Saya share kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton